bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak teman-teman semua semoga selalu sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah ta'ala selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada oke teman-teman ini mau update konten lagi barang-barang yang masih tersedia dan ada beberapa barang titip jual kita masuk ke titip jual dulu ya pertama itu ada ini bohler barang 110 ini ada cetekannya ya sarungnya pake cetekan ini ada buat musukin ke gaspair ini jahitannya juga agak kebeda ya dia kayak tali sepatu gitu teman-teman jadi dia gak lurus doang jahitannya lumayan berseni ini full ht katanya dari bapaknya 550 dengan titip jual jadi 650 teman-teman ini alesan jual mau beli bed pingpong katanya bed saya udah laku ya alhamdulillah donik karbon nah ini kayaknya ya gagangnya ini burjati teman-teman karena motifnya seperti ini ya cuman saya gak tau ini persisnya bur apa cuman kayu bur pinnya tiga kuningan oke gagangnya gak terlalu panjang ya teman-teman ya di tangan sih agak ngepas juga nih kalau buat tarik buat sembelian tarik juga masih oke sih ini ada ujungnya dikit teman-teman ya di ujung sini dikasih pin mosaic ya biar makin cantik nah ini udah di asa di batu kayaknya ini settingan matanya ini gak flat banget teman-teman ini semi-semi convex ya teman-teman jadi dia disini tebal masih tebal tapi nurun disini dikit nah disininya matanya agak lebar teman-teman ya agak tipis di bagian matanya lumayan bagus geometri kayak gini settingannya gak flat banget cocok buat teman-teman yang cari ini ya apa namanya ketahanan ketahanan tajam tipis ini panjangnya 30 cm teman-teman buat dorong biasanya lebar bilahnya itu di 3,7 cm 3,7 cm ketebalannya ketebalannya adanya di 3,2 hampir 4 teman-teman ya 3,5an ya hampir 4 mm ya ya ini bagian matanya udah mirror teman-teman ya ini di asa di batu bagian matanya udah mirror insya Allah udah tajam coba kita cek dulu bismillah ya tajamnya udah enak banget teman-teman bisa didengerin suaranya ini udah udah enak banget ya ya bagus ini asaannya masya Allah ya siap pake insya Allah kayak gini di rambut juga udah nempel banget teman-teman ini udah ini tajamnya ijma ini gak ada hilaf nih insya Allah semua menganggap ini tajam cuman mungkin ada yang bilang tajam banget ada yang bilang biasa aja cuman menurut saya ini tajam sekali teman-teman silahkan kalau ada yang mau boleh ini bawa lerkas 110 barang titip jual dari bapaknya ini 550 teman-teman 550 ribu dengan biaya titip jual jadinya di 650 teman-teman ya 650 nih agak malci oh iya gitu ya sarungnya kulit lumayan bagus sarungnya juga dibikin warna ini semotif dengan gagangnya ya ya gagangnya burambuina eh burjati afwan gagangnya burjati anggap error ya silahkan nih bowler terkas 10550 dengan titip jual jadi 650 silahkan kalau yang mau langsung di whatsapp aja screenshot teman-teman ya jangan lupa di screenshot nama hape dan alamat tapi berikutnya ada ini ini kayaknya Banten nih gak tau sih gimana ini 350 teman-teman per delaman cap mata jadi dengan titip jual jadi 450 ini gagangnya panjang ya dia gagangnya panjang jadi kalau kita tangannya disini ini masih banyak nih ini ada lubang buat taruh apa namanya tali teman-teman ini ada pinnya disini ininya kayu juga full kayu ini udah lumayan mirror ya mirrornya ini hand sanding teman-teman ini ya di hand sanding jadi mirror cuman mirrornya gak kinclong banget ya masih ada guritan-guritannya ya guritan-guritannya masih ada cuman ya lumayan lah ya lumayan ketutup pori-pori bilahnya ini per delaman cap mata panjang bilahnya 25 cm ketebalannya kurang lebih di 4 mm nih coba kita ukur 4 mm ketebalan bilahnya di 4 mm kita coba cek tajamnya bismillah ya tajamnya sama cakep ya bagian depannya aja agak gerdut-gerdut teman-teman ini matanya depan agak gergaji dikit ya bagian sini kelihatan juga sih pakai mata nih kalau pakai kertas ya bismillah ini masih aman aman sekali enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak nah ini ya gerd-gerd-gerd-gerd gitu ya tapi kalau dicepetin gini woy tajam prot woy tajam ya cuman kalau disini kalau ngomong jujur disini ada apa ya ada mikro-mikro ciping kecil-kecil sekali emang harus di asa ulang kalau emang mau nyaman banget ya tapi segini aja udah sangat bisa banget buat sembelian teman-teman oke ini 4.50 per delman cap mata silahkan kalau ada yang minat langsung di whatsapp aja kita masuk ke ini dulu teman-teman ini ada victo 5.52 titik 36 ini handle nya udah diganti sama ebony ebony afrika atau black jet ya 36 cm spek sembelihan tajamnya masih standar pabrik belum di asa ulang ketebalannya kurang lebih di 2,3 mm jadi buat teman-teman yang cari visor panjang tapi gak berat bisa ambil si victor rinox ini karena ini gak berat teman-teman ya victor itu dikhususkan buat kerja yang lama ya misalnya sembelihannya ada banyak biasanya pake victor rinox ya ini udah stand still jadi udah tahan karat jadi buat teman-teman yang yang gak mau ngerawat bila atau yang waktunya sibuk ya bisa ambil-ambil pisau-pisau pabrikan seperti ini karena abis makanya tinggal taro aja gak usah dilap-lap pake wax segala macem udah aman ya tajam bawahnya seperti ini teman-teman ya tajam bawahnya seperti ini buat potong udah bisa belum udah bisa cuman emang kalau teman-teman mau nyaman lagi ini harus diasa ulang dibikin ulang matanya cuman ini juga udah lumayan cakep ya mata bawahnya ya ini awalnya ini gagangnya ini vibrox teman-teman plastik jadi ini diganti pake eboni afrika biar sesuai dengan seleranya orang indonesia gagang kayu ya teman-teman ya ini juga pinnya diganti pake pin mozaik jadi tambah cantik ya ya ini gak ada sarungnya teman-teman ini cuman pisaunya doang ya ini victor seri vibrox yang sudah di re-handle atau di custom jadi pisau gegang kayu eboni berikutnya ini ada isel yang panjang 40 cm ya ini spek sembelian gajah nih buat teman-teman yang suka sembelis sapti besar dan kurang pede dengan pisau 30 cm mungkin bisa ambil pisau dengan 40 cm seperti ini ini stainless steel juga bahannya sama kayak victor inox cuman bedanya mungkin cara masaknya finishingnya dan lain-lain ya ini Portugal ini dengan logo arabnya teman-teman ya karena saya belinya di Saudi ini pinnya 3 tangnya sampai sini ketebalan ini lebih tebal daripada victor victor itu punya tebal 2,3 ini tebalnya 2,7 mm jadi lebih berat sedikit teman-teman dan sininya juga agak lebih lebar dikit ya bilahnya ya ini panjang sekali 40 cm ini biasanya dijual dengan 1.150.000 cuman ini saya kasih promo tipis-tipis jadi 1 juta rupiah aja kalau teman-teman ini gak pake sarung kalau mau pake sarung nambah 150.000 rupiah sarung kulit teman-teman ya kalau sarung kedex atau pvc gak bisa karena ini kepanjangan cetakannya gak muat ini gagangnya rosewood ini rosewoodnya bawaan dari pabrik dari saudinya seperti ini jadi saya jualnya padanya ini gak dimodifikasi ya tajem bawaannya udah tajem sekali cuman kalau emang mau lebih nyaman lagi ya diasa ulang tapi silahkan diasa sendiri kalau gak asah di arena pisau kena biaya asah kena tambahan biaya asah silahkan kalau ada yang mau ini isel 40 cm silahkan di screenshot kirim nama hp dan alamat barangnya gak banyak teman-teman 1 juta rupiah aja untuk promo tipis-tipis dari arena pisau insyaallah berikutnya ada isel 18 ini tinggal 1 biji teman-teman kemarin ini jadi mal atau jadi pisau buat ngepress kedex ya teman-teman ya buat ngepress kedex ini juga ada sarungnya pakai pvc bening buat teman-teman yang mau bikin pvc bening seperti ini harganya di Rp175.000 ya jadi pisaunya tetap terlindung dan tetap ganteng ya terutama buat pisau-pisau baru jadi tetap kelihatan mereknya gitu ya ini dikasih jadi dia ngunci ya ngunci-ngucinya juga gak kalah sama kedex teman-teman tetap diceklek-ceklek gitu ya tetap tetap ganteng ya ini 18 cm pin kuningan gagangnya kayu rosewood tangannya sampai sini ketebalannya 2,7 mm tajem bawahnya seperti ini teman-teman ya ini kemarin buat pisau press kedex ya ya saya kira udah habis ternyata masih ada satu dan dibikinin sarung ya nanti harganya dicatumin disini teman-teman harganya include dengan sarungnya seperti ini kalau ada yang mau bikin sarung juga masih bisa di arena pisau tapi berikutnya ada ini teman-teman victorinox 36 cm ini second ya teman-teman ya ini ya bisa dilihat logonya juga udah mulai mau puder ya teman-teman ya ini kayaknya udah kena poles logonya ya victor 36 cm ini ada barat-barat halusnya seperti ini ini malah dibikin mirror nih kayaknya ya tip tangannya sampai sini lumayan panjang banget ini tangannya hampir full ya pinnya 3 gagangnya rosewood teman-teman ya nih victor ini mantepnya dia ngetering ya ini buat sembilan sampai besar juga dia 36 cm ini terakhir saya jual ini 1.350 kalau gak salah pisau doang ya teman-teman ini nanti dijual sepaket sama ini sama sarung kulitnya teman-teman ya tajem bawaannya seperti ini ini sih sebenarnya udah dipakai ya udah second jadi masih ada mikro-mikro chipping ya nanti dijualnya seperti ini aja kalau mau diasah ulang atau dialusin nanti kena tambah 25 ribu pakai ini ya teman-teman pakai mesin ya teman-teman ya silahkan kalau ada yang mau ini victor 36 seperti ini teman-teman langsung aja di whatsapp nama api dan alamatnya waktu itu saya jual terakhir barunya itu 1.350 pisau aja teman-teman ya gak pakai sarung pakai sarung mungkin jadinya 1.500 tapi ini second nanti harganya mungkin dicatumin disini oke ini udah 10 menitnya tape ini aja kita cepet ya teman-teman ini ada bahan HSS gegangnya resin modelnya pisau Jepang teman-teman panjang bilahnya dia adanya di 16 cm ini mungkin buat pisau dapur ya teman-teman ya tajamnya seperti ini tajamnya udah lumayan cakep teman-teman buat di dapur sih cocok banget ya ini HSS seperti ini ini gagangnya resin teman-teman ya ganteng ya gagang resin insyaallah dengan sarung kulit eee chiwi day khas chiwi day ya seperti ini silahkan kalau teman-teman yang minat langsung di whatsapp aja di screenshot jangan lupa nama hp dan alamatnya tape si pisau cc yang kecil masih ready teman-teman ini harganya 135 ribu nanti diturunin aja jadi 125 nih ya ini cc kecil ya tape ini bentuknya S ya pisau cc S ya ini panjangnya kurang lebih 10 cm ya ini panjangnya 12 cm 12 cm kalau mau kita cek tajamnya kita buka dulu ini masih baru tape nih ya nih tape modelnya kayak gini pokoknya ya eee modelnya CZS saya bilang ya tajamnya iii tajamnya asik sekali mungkin buat sembelian kambing bisa teman-teman ini bekas HSS gergaji ya teman-teman ya ketebalannya kurang lebih 3mm teman-teman ini ada pin mosaicnya pinnya 3 full tank ya Insya Allah pisau-pisau full tank saat ini sangat digemelari oleh masyarakat karena dia kuat ya teman-teman yang saya pegang ini kebetulan sarungnya ini satu kulit satu kalep teman-teman ini yang kulit nih yang ini kalep ya ya tapi dengan harga sekian dapet pisau dan eee sarung insya Allah udah lumayan terjangkau teman-teman ya lumayan value for money lah good deal good deal kalau kata anak sekarang tape ini berikutnya ada pera delaman cap mata ini ada dua teman-teman satunya 20 cm satunya 23 cm ya yang ini kayaknya 20 cm 21 cm oh enggak ini 23,5 cm 23,5 cm pera delaman cap mata tajam bawahnya seperti ini teman-teman udah lumayan cakep ya tapi ya masih standar aja teman-teman ya kalau mau diasa ulang silahkan ini baja karbon dengan pin dan duralium sarungnya kayak gini teman-teman dapet sarung ya ini produknya dari chiwi day yang ini lebih panjang yang ini panjangnya 25 cm 25 cm nanti harga aja dicatumin disini 25 dan 23 cm tajamnya seperti ini teman-teman per delaman cap mata ya agak gerges-gerges gitu ya silahkan kalau teman-teman ada yang minat per delaman cap mata 25 cm sama 23 cm ketebalannya kurang lebih di 3 mm 3 mm gak terlalu berat sih berikutnya ini ada pala lindung ya teman-teman dengan kayu sonokeling seperti ini dengan pinnya 2 dan duralium kayaknya ini panjangnya 25 cm deh kita ukur dulu nah panjangnya 25,5 cm teman-teman tajamnya udah bagus ini ini full flat ya teman-teman ya tajamnya enak banget ini ya tajamnya bagus full flat ngeri-ngiri sedap ya karena sangat mudah hancur tapi kalau buat dipakai sembelian sangat enak oke seperti ini teman-teman silahkan ini cuma ada 1 biji WB pala lindung ya WB pala lindung 25 cm berikutnya ini ada HSS bekas gergaji juga ini seperti ini teman-teman pinnya 3 ya 1,2,3 ini dengan duralium punya panjang bila ini di 25 cm teman-teman 25 cm ya tajam bawaannya seperti ini ya udah lumayan bagus tapi tetep aja ini masih bawaan dari pande memang bagusnya di asa ulang teman-teman ya dengan sarung kulit seperti ini teman-teman ya full tongue ya dia sampai belakang ya kayunya sonokling berikutnya ini ada 2 kecil viso seset kecil ya teman-teman ini kalau gak salah banyak bowler ke 110 10 cuman ini udah lama saya lupa juga ini ada 2 biji ini ada waxnya teman-teman karena bowler ke-10 itu dia ini ya karbon steel panjangnya yang ini di 11,5 cm dengan sarung kulitnya kayak gini teman-teman biasa aja sih sarungnya asal sarung doang ya modelnya pukul teman-teman ya tebal ini ini tebalnya kurang lebih 5 mm kayaknya ini stock removal deh bukan tempaan karena ini tebal banget ya biasanya kalau tempaan itu gak setebal ini teman-teman ya ini tebalnya masih 5 mm ya ini bahan mentah nih kayaknya bahan terus langsung di stock removal mungkin bahan sisa ya biasanya bahan sisa kayunya ini burjati teman-teman dengan duralium seperti ini ya tebal banget ini tuh liat ya insya Allah pukul pisau pukul kajamnya lumayan cakep teman-teman udah lumayan bagus ya kalau buat dipakai hari-harian aja ini udah cukup banget ya teman-teman kalau buat sembelian mungkin ya enaknya di asal lagi tapi ini juga dibikinnya semi-convex teman-teman ya bisa diliat ya khas pisau hunting semi-convex tujuannya nyari awet ya teman-teman nah ini sarungnya sederhana banget berikutnya ada ini yang kecil pukul kecil ini saya juga lupa harganya berapa udah lama banget ini di rumah yang ini 9 cm teman-teman pukul 9 cm ini juga tebal 5 mm tebalnya juga sama ini ya stock removal juga nih kayaknya ya seperti ini pukul kecil modelnya pukul ya tajamnya cakep ya insya Allah setelah kalian gak tonton ini 9 cm sama 11 cm model pukul ini udah 16 menit ya ini masih ada 3 pisau lagi tapi kita lanjutin besok aja gehring terus ini tinggal 1 nih jero lalu ada ini garpu stennis kita lanjut di besok teman-teman insya Allah ini udah lama ya 16 menit takutnya bosen terima kasih banyak teman-teman semua yang udah nonton yang udah like subscribe yang udah titip jual yang udah belanja di arena pisau semoga kita kembali dengan barang-barang yang lebih menarik lagi yang lebih-lebih cuci mata-cuci mata ya biar lebih asik lagi teman-teman terima kasih banyak semuanya kita jumpa di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di arena pisau selamat menikmati